Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selamat pagi, hari ini kita akan lanjut belajar lagi ya Hari ini kita akan belajar tentang musim gugur Karena ini sudah bulan Oktober Kalau di negara China, bulan Oktober adalah musim gugur Atau bahasa Mandarinnya adalah Jiu Tien Ulangi musim gugur Jiu Tien Musim gugur di negara China Pada saat musim gugur Daun-daun akan berguguran Atau berjatuhan Sekarang gak usah mau tanya nih Kalau misalnya banyak daun yang berjatuhan gitu Teman-teman lihat banyak daun berjatuhan Terus mau ngapain? Mau main-main sama daunnya gak? Mau main di tumpuan daun gak? Atau mau ngapain? Daunnya mau dibuat apa? Terus kalau misalnya daunnya pada berjatuhan Dilihat gak? Warnanya apa aja ya daunnya? Macem-macem ya Ada yang kuning, ada yang ijo, ada yang orange Ya Kalau ada yang kuning Kuning itu ngomong Mandarinnya apa ya? Huang-se Ulangi Kuning itu ngomong Mandarinnya apa? Huang-se Ya Terus kalau ada yang ijo Ijo itu apa? Nama Mandarinnya Li-se Li-se Oke Terus ada lagi nih Kalau yang warnanya orange Orange itu apa Mandarinnya ya? Jung-se Ulangi Jung-se Oke Jadi biasanya ada tiga warna daun ya Atau ada yang warna merah gak ya? Kadang ada yang warna merah juga ya Oke Kita sebutin aja warna merah Warna merah itu apa nama Mandarinnya ya? Hong-se Hong-se Dan suhu pada saat musim gugur Tidak lagi panas Tapi Liang-kwai Atau Sejuk Ulangi Suhunya pada saat musim gugur adalah Liang-kwai Atau Sejuk Ya Pada saat musim gugur Di sana Ini Enak sekali Kalau kita mau keluar-luar Lihat-lihat pemandangan Sebelum nanti masuk ke musim dingin Oh ya teman-teman Loh Semua kasih tau nih Kalau di Waktu autumn Di musim autumn gini Kita juga ada namanya Double Nine Festival Di China Double Nine Festival Artinya Nine Nine Sembilan Angka sembilan Doppel Doppel Angka sembilannya ada dua Yaitu Tanggal sembilan Bulan sembilan Di kalender China Mereka Ada festival yang namanya Double Nine Festival Atau Chongyang Jie Ulangi Chongyang Jie Chongyang Jie Itu artinya Respect elderly Jadi Di hari Di festival itu Kita harus Respect for the elder Menghormati yang lebih tua Seperti kakek Nenek Ayah Ibu Dan kakak Ya Terus Kalau kakek Bahasa mandarinnya apa Ye Ye Ulangi Kakek Bahasa mandarinnya Ye Ye Nenek Nainai Nainai Kalau ayah Papa Papa Ibu Mama Mama Kakak Kakak ada laki-laki Dan ada kakak perempuan Kakak laki-laki Kita manggilnya Ke 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 Kakak perempuan Je 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 Oke Terus sekarang Bosa mau tanya Ada yang tahu gak Maksudnya Menghormati Dan menghargai itu Apa ya Lose Lose mau terangin Yang disebut Menghormati Dan menghargai Itu Nama harus Menyayangi Jadi harus sayang Sama Nengkong Sama emak Sama yeye Sama nainai Sama papa Sama mama Nah Waktu Double Mian Festival Orang-orang di Cina Biasanya Suka Tengsan itu Mendaki gunung Ya And then Praise to the Lord Berdoa Supaya Dikasih Semuanya Lancar Ya Jadi Seperti itu Ya Pada Bulan 9 Tanggal 9 Di penanggalan Cina Pun ada Chong Yang Je Ya Yang Harus Respect The Elder Oke Sampai disitu Teman-teman Jelas ya Teman-teman Kewan Cajian Tengsan